Kebakaran lahan dan hutan di Sumatera hampir setiap tahun terjadi. Ironisnya kebakaran ini ada yang disengaja dilakukan oleh Oknum tak bertanggung jawab. Dari 75 yang kita laporkan kemarin di 2014 itu, 10 ditetapkan menjadi tersangka oleh Kepolisian Daerah Riau dan juga Kementerian Nekuang Hidup. Hampir 50 persen wilayah Indonesia terdiri dari hamparan hutan dan lahan. Luasnya sekitar 99,6 juta hektare. Tapi sayang, sebagian hutan dan lahan tidak dimanfaatkan maksimal. Bahkan hutan dan lahan yang ada cenderung dirusak. Ya, karena itu pula hampir setiap tahun kasus kebakaran lahan dan hutan atau kar lahut terjadi di wilayah Sumatera dan Kalimantan. Kar lahut seolah sudah menjadi tradisi tahunan. Salah satunya di Provinsi Riau. Di tahun 2015, sejak Januari hingga Juli, sekitar 2.700 hektare lahan terbakar. Sebagian besar kebakaran lahan dan hutan diduga terjadi karena unsur kesengajaan. Dari temuan kita di lapangan memang boleh dikatakan 90 persen itu unsur kesengajaan yang terjadi. Pertama, komoditas-komoditas yang akan dikembangkan di lahan gambut itu membutuhkan lahan kering. Artinya lahan-lahan gambut itu sengaja dikeringkan dengan kanalisasi. Terus gambut itu isipannya asam, tentu tidak akan baik untuk komoditas yang akan dikembangkan. Makanya untuk menetralkan PH tanah, biasanya mereka memakai upaya yang lebih murah dan gampang dengan cara pembakaran. Pembakaran lahan biasa dilakukan oleh Oknum yang ingin kembali menanami lahannya dengan sawit baru. Pembukaan lahan dengan cara dibakar memang lebih ekonomis. Biayanya sekitar 600 hingga 800 ribu rupiah per hektare. Sedangkan jika tidak dibakar, biayanya bisa mencapai 3 sampai 4 juta rupiah per hektare. Selisihnya sangat jauh. Kami pun menemui seorang Oknum mantan pembakar lahan yang sempat bekerja untuk sebuah perusahaan di Riau. Saat musim kemarau tiba, perusahaan pasti selalu memintanya untuk membakar lahan. Saat itu ia bekerja dibantu oleh 9 orang lainnya. Upahnya 150 ribu rupiah per hektare untuk 2 orang. Jadi kami bekerja melalui kelompok. Pembakaran PT itu mulai dasarnya penembakan hutan pertama. Misalnya kami ikuti kontraktor. Jadi kalau kontraktor itu dia akan mengasihkan dana kemungkinan besar. Kami itu mempunyai budget kalau kami bekerja. Jadi kalau dalam per hektarnya, kami dikasih budget per hektarnya itu 5 liter. Untuk bensin, biaya penumbangan. Macam misalnya alat-alatnya Shingso, ya dibiayai dari pihak perusahaan. Sebelum membakar lahan, ia biasanya menebang ranting dan mengumpulkan dahan terlebih dahulu. Setelah itu pembakaran dilakukan dengan menggunakan obat nyamuk, karet dari ban bekas, bensin, dan korek api. Nah, jadi satu hari itu kami minimal harus mendapat 2 hektare per harinya. Jadi kalau penumbangan itu, kami tidak melalui harus kami tumbang semua, enggak. Mana yang besar itu kami tumbang separuh-separuh. Dalam satu hektare itu separuh-separuh. Nanti ke ujung dasarnya dia baru yang besar. Ditumbang habis. Gitu yang besar jatuh. Yang tumbang-tumbang separuh ini dia nimpah semua. Jadi dia kenaklah semua satu hektare yang tadi. Titik api di Riau berkurang usai guyuran hujan beberapa hari terakhir. Ya, namun semua pihak diimbau waspada munculnya titik api baru. Sabtu siang, titik api di Provinsi Riau berkurang. Pantauan badan meteorologi, klimatologi, dan geofisika hanya ada 3 titik api tersisa. Usai guyuran hujan beberapa hari belakangan. Yakni Kabupaten Indra Giri Hilir, Kabupaten Pelalawan, dan Kabupaten Rokan Hilir. Titik api di Riau terpantau tadi saya katakan ada 3 titik di wilayah Riau. Dan kemungkinan besar titik api tersebut akan berkurang karena mengingat di prediksi 3 hari ke depan curah hujannya masih cukup tinggi di wilayah Riau. Meski demikian, BMKG mengimbau warga dan pemerintah kabupaten setempat waspada. Lantaran sebagian besar daerah di Riau merupakan lahan gambut yang mudah memicu timbulnya titik api baru jika terkena cuaca panas ekstrem. Dampak langsung dari kebakaran hutan yang terjadi di Riau adalah asap. Dan asapnya sendiri di prediksi karena arah angin dominan dari arah barat daya hingga barat. Sehingga secara tidak langsung asap tersebut biasanya akan berimbas ke negara tetangga khususnya Malaysia dan Singapur. Dua pekan belakangan BMKG Stasiun Pekanbaru mendeteksi ada sekitar 140 titik api di Provinsi Riau. Terbanyak di Kabupaten Pelalawan. Pembakaran lahan disebut menjadi penyebab utamanya. Tiffany Alhamid, Tias Adinda melaporkan untuk NET. Terima kasih telah menonton!